Karena beliau Mbak Asmoro Kondi itu kelihatannya tambah lama, tambah sakitnya parah. Jadi kalau Mbak Kiai Shantri ini adalah putra dari beliau Mbak Seh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi. Di sini ini banyak sekali keturunan-keturunan dari terah kerajaan Majapahit. Terima kasih Pemirsa, kita akan keluar dari tempat ini dan insya Allah kita akan mendengarkan cerita perjalanan atau kisah dari beliau yaitu Mbak Kiai Shantri yang ada di Dusun Payaman, Desa Kuripan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamungan. Pemirsa, ikuti saya terus. Terima kasih Pemirsa yang masih setia mengikuti perjalanan saya kali ini, saya di seputaran daerah Kecamatan Babat, Kabupaten Lamungan. Jadi saya bersama, masih bersama beliau yaitu Kang Muslim, ada juga Mas Anwar dari KSU Pondok Indah Oficial, dan juga ada Mbak Kiai Haji Sulanan, selaku sesepuh desa yang ada di sini. Dan juga masih insya Allah ada keturunan terah dari beliau-nya Mbak Kiai Shantri. Mojo Pahit. Mojo Pahit seperti itu. Pemirsa, siapakah Mbak Kiai Shantri dan masihkah ada keturunan dari beliau-beliau-nya yang dari trak Majapahit, Mbak Kiai Haji Sulanan yang akan bercerita. Pemirsa, Assalamualaikum Mbak Haji. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Sehat, Pak? Sehat, Pak? Sehat, Pak. Oke. Sembah Nuun, saya pada hari ini sudah diterima di tempat ini, dengan selaku sesepuh yang punya kewenangan untuk menerima orang yang ada di sini, bersama beliau-nya, Kang Muslim juga, yang mengarahkan saya bisa sampai sini. Mbak Kiai Shantri ini ingatkan, Pak. Mbak Kiai Shantri ini adalah karena ada sesuatu yang ada kejadian di Mojo Pahit. Ada pun mestinya dari Masyapahit itu mengundang daripada Alirahmat atau Sunanengampel. Karena di waktu itu diperkirakan di daerah, yaitu tempatnya, di sana itu ada suatu pergerakan yang menimbulkan sesuatu. Maka dari abahnya, Sunanengampel atau Mbak Alimurta mengikuti ke Tanah Jawa. Ada pun lewatnya ada berlabuh di Tuban. Sebagian ada versi yang begitu, ada yang mengatakan di Gersi. Tapi saya berversi di Tuban. Sebabnya apa? Karena ternyata setelah di sini, juga dari Tuban, lalu di Ngembes. Ngembes atau kalau sekarang disebut Gisarjo Palah. Ngembes. Setelah di sana, abahnya daripada Sunanengampel atau Alimurta dan juga diikuti puno kawan-kawannya temannya, yaitu Abu Hurairah. Berarti Mbak Ngapunten, yang ada di Rembes itu kan Mbak Asmoro Kondi. Asmoro Kondi. Berarti beliau ini putra dari Mbak Asmoro Kondi. Betul, ini Mbak Asmoro Kondi mempunyai dua orang putra, yaitu Mbak Ali Murtado dan Ali Rohmat. Yang Ali Rohmat sekarang menjadi yang dijuisi Sunanengampel. Setelah datang di Tuban, karena beliau Mbak Asmoro Kondi itu kelihatannya tambah lama, tambah sakitnya parah. Akhirnya wafat di Rembes. Nah, ketika di sana akan dimakpapan di Rembes, karena daerahnya beceh, maka dipindah ke Gisarjo. Artinya gesik-gesik. Lalu meneruskan perjalanan, yaitu Mbak Ali Rahmat, Syekh Ali Murtado dan Syekh Ali Rohmat. Meneruskan ke Majapahit atas undangan daripada Brawijaya. Nah, ketika itu di Tuban, akhirnya pelangkah terus berjalan-berjalan sampai ke terpan. Desa sebelah utara, yaitu di sebelah selatannya Bengawan Sulu. Nah, di situ ketiga orang, karena tinggal Mbak Ali Rahmat dan Mbak Ali Murtado dan ditambah Abu Rairo, maka terus berjalan-berjalan sampai di Kuripan. Eh, sampai di Payaman. Setelah di Payaman, agak lelah. Ketiga daripada beliau beliau itu, maka dari itu istirahat di Kuripan. Di sana istirahatnya di sebelah timurnya desa Kuripan. Sekarang tempat peristirahatannya itu dinamai Makam Ngampel. Iya, Makam Ngampel karena yang istirahat di sini Sonan Ngampel. Nah, ketika di sana sudah akhirnya melanjutkan. Nah, karena di sini Payaman itu ada suatu penguasa yang namanya Demang. Kartu Mangan Payaman yang dipimpin oleh yaitu Kartu Yudho. Maka akhirnya Mbak Kartu Yudho mengirimkan kabar kepada Majapahit. Karena Mbak Kartu Yudho itu adalah dari Majapahit mengirimkan brawijaya bahwa Mbak Sunan Ngampel. Atau Mbak Ali Murtado dan Ali Rohmah sudah datang di Payaman. Lalu dari sana itu mengirim duta dan pengawal. Namanya adalah Kikisno. Kikismo. Dari sini Singo Yudho. Eh, dari sini bukan Singo Menggolo. Singo Menggolo dari Mbak Kartu Yudho itu mempunyai juta namanya Singo Menggolo bersama-sama ke sana. Nah, untuk kelanjitannya Mbak siapa itu? Seh Ali Rohmah tinggal di Majapahit. Lalu Mbak Ali Murtado ini meneruskan tabliknya ke Timur sampai Sumbawa. Di sana diberi nama yaitu Raja Pandita. Raja Pandita. Raja Pandita. Raja Pandita. Raja Pandita. Mengembangkan sampai di Ambon. Raja Pandita. Akhirnya di sana Alhamdulillah. Indonesia Timur gitu Pak? Iya. Nah, Mbak Ali Rohmah berada yaitu di Surabaya Al-Feldento. Yang Ali Murtado melanjutkan sampai di sana. Setelah di sana mengembangkan sudah berhasil. Akhirnya sudah sepuh. Mbak Ali Murtado ingin kembali ke Tanah Jawa. Mbak Ali Murtado itu tujuan pertama yaitu Genggir Singh. Karena di sana kan ada siapa itu saudara daripada Mbak Ibramah Semarokondi yang nama Seh Maulana Isha. Pendiri Wali Songo. Iya, Wali Songo pertama. Mas, Wali Songo itu sesungguhnya bukan sembilan, mas. Banyaknya tujuh belan. Per periode, per periode sampai lima periode. Sembilan sembilan. Kalau ada wafat diganti. Kalau ada wafat, kalau ada kembali ke apa itu, Timur Tengah diganti. Akhirnya sembilan terus. Dan yang terakhir yang kondang, Wali Songo yang sekarang ini. Ya seperti Sultan Hasanuddin, Banten. Itu ya Wali Songo. Tapi orang-orang belum mengetahui. Setelah kembali di sini dengan ringkas, Mas. Ya Genggir Singh akhirnya tahu. Dahulunya itu beliau Mbak Seh Maulana Ali Murtado itu pertama datangnya di payaman. Maka akhirnya datang ke sini. Dan beliau itu sampai dan diikuti oleh santri-santrinya. Yang berada di itu namanya adalah Mbak Hadi. Setelah itu akhirnya karena Allah sudah mengendaki. Daripada Mbak Ali Murtado wafat. Dan dimakamkan di sini. Maka akhirnya ada di tempat ini. Itu sepintas dia. Jadi itu teman-teman. Subhano, Subhano. Iya. Pemirsa Alhamdulillah. Irhabila Alhamdulillah. Itulah tadi sedikit cerita tentang siapa sebenarnya. Yaitu Mbak Kiai Santri. Yang ada di Dusun Payaman, Desa Kuripan. Kecamatan Babat, Kaupaten Lamongan. Jadi kalau Mbak Kiai Santri ini adalah putra dari beliau-nya. Mbak Sehmaulana Ibrahim Asmoro Kondi. Yang ada di daerah Palang sana. Dan Mbak Asmoro Kondi itu punya anak selain beliau yaitu Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel mempunyai putra dan putri juga. Yaitu Kanjeng Sunan Derajat. Ada Kanjeng Sunan Monang. Ada Mbak Siti Syariah. Seperti itu. Dan di sini, di dalam komplek ini ada putra dari beliau-nya. Kanjeng Sunan Derajat. Seperti itu. Masih ada putra-nya daripada yang keturunan, keponaan dari Aryo Tejo. Aryo Tejo. Yang berada di situ. Nama Hasim Sokhibut Baru. Nah, Pak Mirsa, seperti di awal tadi, saya sudah menyebutkan bahwa di sini ini banyak sekali keturunan-keturunan dari Terah Kerajaan Majapahit. Seperti itu. Tadi banyak saya temukan, yaitu sebuah batu atau batamera yang masih bergaris identik dengan jiri khas Kerajaan Majapahit. Seperti itu. Pak Mirsa, semoga perjalanan saya pada siang hari ini membawa keberkahan. Ingat semboyan kita semuanya tanpa leluhur siapa kita. Tidak ada leluhur. Saya yakin tidak akan ada kita. Rahayu, rahayu, sagum tumati. Simak terus perjalanan saya. Baik di konten-konten religi maupun konten jejak sejarah. Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.